Intro Nah ini ada pertanyaan yang menarik nih Kalau tadi yang Mas Bimo katakan adalah Kita tidak boleh mendaftarkan merek Dengan nama Badan hukum Kalau sekarang dibalik Nama brandnya udah ada duluan Yang didaftarkan Saya akan bikin nama PT dengan nama brand itu Gimana nama hukum Itu tidak ada larangannya Kalau dari nama hukum Tidak boleh dijadikan nama merek Tapi kalau dari nama brand Dijadikan nama hukum Indahnya Indonesia Tidak ada larangannya Ternyata tidak sesimpel yang saya bayangkan Ternyata Kalau kembali ke yang tiga hal tadi Mas Berarti tadi tentang hak ciktanya Apps nya udah clear Nah domain itu perlindungannya berbeda dengan merek Karena disitu udah ranah yang berbeda Makanya seringkali Saya itu daftarin merek Domain web saya Misalnya SmartLegal BpLawyer Sorry SmartLegal.id BpLawyer.co.id SmartLegal.network.com Atau klik legal.com Itu kami daftarkan mereknya juga Karena domain itu Belum tentu Kemudian dapat perlindungan merek Karena ini ranah yang berbeda Betul Betul Itu ranah yang berbeda Nah Sedangkan untuk merek sendiri bagaimana? Ya jelas perlindungannya hanya terbatas pada apa yang didaftarkan Dan domain itu bisa didaftarkan Oke Kemudian Misal Kembali ke nama Dodi P Andai kata ada yang mendaftarkan di kekayaan intelektual ya Nama itu didaftarkan Dan kemudian saya hanya memiliki domainnya aja Si pemilik sertifikat kekayaan intelektual bisa menuntut saya nggak? Sangat bisa pada saat Mas Dodi melakukan campaign promosi Transaksi DodiPay Offline Dotcom Offline DodiPay.com secara online pun ya Ngiklanin Kalau mau transaksi pake aja DodiPay Nggak bisa Mas Oh gitu ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa kan berarti sampai Memiliki Merk Daya pembeda yang digunakan untuk promosi Memang sampai sebagai pemilik DodiPay.com Gitu ya Tapi bukan berarti sampai Memiliki hak untuk Berbisnis mempromosikan Dengan nama itu ya? DodiPay.com Iya Karena tadi perlindungannya berbeda Terbisa Termasuk berarti akun sosial media ya? Nah Akun sosial media bisa dimiliki Tapi Kemudian Untuk Apa? Misalnya nih Mas ya Neymar Brand gitu ya Neymar Brand Atau contoh begini aja nih Biar-biar-biar Mungkin yang agak terkenal Mungkin Bapak-Bapak ID Oke Bapak-Bapak ID Itu kan udah 700 ribu tuh Followernya tuh Misalnya nih Misalnya nih saya mematenkan nama itu Daftarin merk itu Ya bisa Daftarin merk itu Bukan first to use Bukan first to use Tapi first to file Siapa yang daftarin lebih dulu Oke Nah ini harus hati-hati nih ya Harus hati-hati banget nih teman-teman ya Yang pelaku sosial media Maupun Online Ternyata Hukumnya Mengikatnya sampai ke dunia online Ternyata untuk kain intelektual ya Oh iya Saya pikir tuh Saya pikir Uranahnya Yaudah online-online Offline-offline Saya pikir tuh begitu Ternyata enggak ya Oke 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 Wow Wow Untuk guna online dan offline Clear Saya dapat jawabannya Dan ini Saya pikir untuk jawab juga Pertanyaan teman-teman saya Tentang Pendaftaran kain intelektual Guna online dan offline Sekarang saya mau nanya Untuk kaitannya Apabila beda negara Gimana itu Mas Nah menarik ini pertanyaannya Jadi Indonesia itu Salah satu negara Yang menjadi anggota Dari WIPO World Intellectual Property Organization Jadi Kalau Semua Membernya WIPO Bisa jadi Ketentuannya Sama Yang berlaku Karena Sama-sama Meratifikasi Atau mengadopsi Ketentuan Yang ada di Cara internasional Tapi Perlindungan hukumnya Tetap Masing-masing negara Beda jurisdiksi Beda perlindungan Jadi daftar di Indonesia Loh tentu Langsung Dilindungi negara lain Justru Enggak Sama sekali Disini kita makan Burger King Ya Kita makan di Indonesia Burger King ada Di Singapura ada Di Malaysia ada Coba pergi ke Australia Kita kaget Burger Kingnya kok beda Merknya Logonya beda Warnanya beda Itu kaget Ternyata Karena Burger King Gak bisa Pakai nama Burger King Di Australia Dia pakai Namanya Hungry Jack Warnanya pun Juga berbeda Gitu Mas Ada banyak Teman-teman saya Coba Waktu mau Ekspansi market Ke Malaysia Gak bisa Di Malaysia Sudah ada yang Daftarin Lebih dulu Itulah kenapa Kemudian Ada yang namanya Madrid Protokol Dulu Kami bantu juga Klien-klien kami itu Untuk daftarin Di negara-negara lain Lewat Madrid Protokol Jadi Madrid Protokol Dapat hak prioritas Selain kita daftar Di Indonesia Sudah Kita mau daftarin Negara lain Itu bisa diprioritaskan Emang harganya Agak mahal Dan pakai Swiss franc Bukan pakai Dolar atau Rupiah Boleh tahu nominan Sampai berapa Buat saya siap-siap dulu Saya mau nabung dulu Harganya Amin 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 Ada formulanya Mas Saya agak lupa Itu rumusnya ada Dan perhitungannya Akan melihat Di negara mana dulu Gitu Itu beda-beda Beda-beda Ada formulanya Yang pasti Berlipat-lipat Harganya Dibanding daftar Di Indonesia Sebenarnya Bisa juga Mencari konsultan Bisa juga Mencari konsultan Keintelektual Di negara-negara tersebut Kemudian Mendaftarkan Lewat mereka Harganya pun Bisa jadi Lebih murah Gitu ya Timbang lewat Madrid protokol Cuma kalau Madrid protokol itu Kan tadi Diprioritaskan Didahulukan Diamankan Lebih dulu Gitu loh Karena ini Hubungan bilateral Dua negara Kalau yang tadi kan Ya kayak proses Biasa aja Kita ketemu konsultan Di sana Terutah Lontari Oke Diskusi yang sangat Menarik sekali Beda negara Misalnya Saya pernah membaca Sebuah artikel itu iPad itu pada waktu Mau masuk ke Cina Dia harus beli Paten yang Mendaftarkan iPad Karena nama iPad Sudah dipatenkan Di Cina Waktu itu Apple Beli berapa ya Nama iPad itu Supaya bisa masuk ke Cina Karena beda negara tadi ya Hukumnya sendiri Kalau kasusnya Aplikasi Kembali lagi Kalau kasusnya Aplikasi Beda negara Contoh ya Contoh Facebook Itu kan bisa Di download Dimanapun Seluruh dunia Andai kata Waktu bikin Di Amerika Tahun 2000 lah Misal Facebook dibikin Di Amerika Di Indonesia Itu belum populer Nggak ada populer Populernya sama sekali Andai kata Kemudian ada yang iseng Daftarin nama Facebook Sebelum tahun 2000 Nah pada waktu Tahun 2010 Andai kata nih Facebook populer Di Indonesia Tapi sudah ada orang Punya nama Facebook duluan Ini hook Aplikasinya Gimana Apa namanya Bisa dituntut Nggak sama Yang punya Ini Yang punya Nama Facebook legalnya Secara offline Siap Menarik nih Jadi Saya agak mundur dikit Mas Jadi Kaintelektual ini kan Ada tadi Hacita Ada Paten Ada Merak Kalau Hacita tadi Yang tadi ya Software Aplikasinya ya Oke Aplikasi gitu ya Merak itu namanya Paten itu Teknologi Paten itu Teknologi Oke Jadi Paten itu teknologi Banyak lah Kayak Laptop Gini ya Handphone Gitu ya Dibatannya nih Teknologinya itu yang Masuk di patent Produk lah ya Jadi jangan sampai Teman-teman itu Nanyanya Saya mau Patenin brand saya Atau mau patenin Merk saya Salah Salah banget Apalagi kalau Bisnisnya belum gede Dia terus bilang Mas saya mau Matenin brand saya Kasian bisnisnya Dibunuh Mas Matenin Dibunuh Banyak Jawa Banyak Jawa Banyak Jawa Banyak Jawa gak paham Patenin gak paham Oke teman-teman Paten itu Bahasa Jawa Dipatenin itu Dibunuh Artinya dimatikan ya Dibunuh Nah jadi Jangan sampai Salah kaprah Jadi kalau hak cipta itu Lebih ke universal Rasanya sulit Untuk nge-claim gitu ya Tapi kalau mereknya Facebook Sangat mungkin Didaftarin Ya mereknya Mereknya sangat mungkin Tapi Kalau dia ada Di banyak negara Ada perlindungan Terhadap merek terkenal Nah itu yang gak bisa Dihindari Ada merek terkenal Contoh Kayak kemarin itu Superman Lawan Wafer Superman Di Indonesia Karena merek terkenal Akhirnya Yang di Indonesia Dibatalkan Gitu Itu juga panjang Ributnya Panjang juga tuh Wafer Superman Terus Apalagi ya Ya contoh nih Misalnya nih Walaupun Sudah terdaftar duluan Mas Mas Bimo itu ya Kan bisa jadi gini Dia daftar Tapi punya Punya ini Punya Jadi ada etikat baik Unsur etikat baik Itu juga Sangat Dominant ya Di karya intelektual Dia daftar Tapi di Belan dunia lain Udah ada Bisnisnya Facebooknya udah ada Facebooknya udah ada Tahun 2000 Misalnya 2001 dia daftarin Indonesia Facebook Kira-kira Dibatalkan baik Gak punya Dibatalkan baik Gak punya Dibatalkan itu Bener-bener Gak 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 Rujuk kesana Gitu ya Kayaknya Gak deh mas Apalagi gak ada Bisnisnya Cuma Didaftarin nama Doang Yes Bener Bener Kalau cuma daftarin nama Itu sangat bisa Dibatalkan Kalaupun dia daftar Perlindungannya Bisa dimatalkan Membatalan Gitu Ya Contoh gini mas Misalnya Levi's Take down Karena dia Dia merasa Image-nya terganggu Wow Levi sekarang Menjualan Nasi goreng Gitu ya Brand positioningnya Kan terganggu Betul 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 Saya pikir Kalau sudah beda Kelas itu Sudah pasti aman Ternyata belum ya Apalagi kalau terkait Dengan brand-brand Yang lebih terkenal Oke Menarik 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 Makin malam Makin menarik Nah ini mas Satu terakhir nih Nah pertanyaan dari saya Nanti teman-teman Silahkan Kalau udah mau nanya Tapi kayaknya tadi Udah ada yang nanya Mas mau nanya Misalnya ada nama brand Yang didaftar Namanya sama Tapi kategori bisnisnya Berbeda itu bagaimana Udah dijawab ya Sudah dijawab ya Sudah dijawab Oke Ini kasus Nyata nih ya True story Batik terus mi Aduh Kanakon Mbak Selly Nanti nih Gimana mas Tahun 2006 Mbak Selly Cerita sama saya Sebetulnya Mbak Selly Sudah pegang Sertifikat Batik terus mi Ya Batik terus mi Sudah dipatai Sudah Sudah didaftarkan Merknya Merk Sudah didaftarkan Merknya Batik terus mi Kan terkenal tuh Batik terus mi Makin terkenal Akhirnya ada LSM Yang menggugat Nama Terus mi Kok bisa Di Apa namanya Kok bisa didaftarkan Nama ini Karena terus mi Adalah nama kampung Indikasi geografis Isinya Nah Kemudian Mbak Selly Mengambil langkah Apa namanya Mengambil langkah Antisipasi Yaitu Mengganti namanya Dari Batik terus mi Jadi PT Itu sebetulnya Langkah Langkah antisipasi Dikarenakan Adanya tuntutan Dari LSM Yang Nama ini Kok bisa Didaftarkan Karena Ini nama daerah Kadang-kadang kan begitu Ketika belum terkenal Ya biasa-biasa aja Nggak ada yang menggugat Nggak ada yang Ngerecokin Begitu terkenal Menasional Mulai itu banyak suara-suara Apalagi Ada Ini Unicorn Dekakorn Popcorn lah Mulai tuntutnya ratusan triliun Iya Oke Kasus-kasus seperti itu bisa Terjadi kah mas Bimo? Ya Sangat mungkin mas Jadi ada beberapa Jenis Keinelektual tadi ya Jadi ada yang namanya Indikasi geografis juga Gitu ya Termasuk ini Kalau yang orang Surabaya Masih tahu Ada yang namanya Makanan namanya Kue ya Lapis Surabaya Lapis Surabaya Iya Lapis Surabaya Kalau di kota Lapis Pahlawan Oh iya 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 Nggak Lapis Surabaya itu Nama makanan Lapis Surabaya Yang namanya Nama makanannya itu Lapis Surabaya Atau Oke Bukan nama brand ya Bukan 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 merek gitu mas Itu nama makanan Pempe Palembang gitu Pempe Palembang Pempe aja sih itu ya Kalau ini namanya Lapis Surabaya Atau Bika Ambon Bika Ambon ya Bika Ambon yang di Medan ya Bika Ambon Itu kan namanya Bika Ambon Gitu Jadi Jadi ada beberapa Nama-nama itu Yang memang Indikasi geografis Jadi Nggak bisa Didaftarkan gitu loh Nggak boleh nekat Karena itu udah melekat Jadi hak Komunal Daerah Nggak boleh dimikir oleh Orang per orang Oke Jadi kalau Nah Kasusnya terus nih Kalau kasusnya terus nih Kemungkinan orang Kekayaan intelektualnya Nggak tahu Kalau itu nama kampung Karena kan itu di Kan dimana Itu kan posisinya ada di Cirebon Kan Misalnya Misalnya Daerah saya namanya Purwosari Kan saya daftarin online Mereka mungkin Nama ini kan Nggak terkenal gitu Nama daerah Purwosari Di rumah saya Nah ketika Nama brand saya terkenal Nama Purwosari Sudah keluar Ijin penggunaan mereknya Sudah Terdaftar Nama mereknya Nah Warga sini protes Kok bisa didaftarkan Nama Purwosari Kemungkinan kasusnya gitu Mas Bimo Ya Itu di pemeriksa mereknya sih Dan kalau lagi proses Pendaftaran ada yang keberatan Sangat mungkin itu bisa Dibatalkan bisa ya Dibatalkan itu bisa Iya Tapi kalau udah Keluar Udah keluar Kertifikat mereknya Itu harus ada pengadilan Proses pembatalannya Tapi juga masih terbuka Masih terbuka Untuk dibatalkan ya Benar Oke Pak Bondan Almarhum aja kan Dulu pernah tuh Kopi Tiam Jadi kopi Padahal Kopi Tiam Itu umum ya Kedai Kopi ya Tapi ya Waktu itu Waktu itu dipersoalkan Akhirnya Gak ada lagi orang yang berani Pake nama Kopi Tiam Dulu saya inget Bangi Bangi Kopi Tiam Jadi pake kopi Sampai kayak gitu Alasan penggantian Menarik banget Dan orang-orang jarang tahu Jika ingin Mendaftarkan merek Tapi ternyata nama merek tersebut Juga merupakan Nama perusahaan lain Tidak terafeksi dengan Pemilik merek Apakah dapat didaftarkan Nah ini menarik banget Jadi Ini maksudnya legal name ya Iya Ada nama PT Ada nama PT Ada nama yang Merek Jadi Perlu dipahami Kalau yang namanya PT Nama PT itu Dibawa kemenkumham juga Tapi dibawa Dirjen administrasi hukum umum Kalau merek Itu dirjen kekayaan intelektual Dibawanya direktur merek Ini satu Satu naungan Beda instansi Dan kadang Dan tidak ada sistem Untuk cross-check Satu sama lain Ini uniknya Indonesia ya Ini uniknya Indonesia Walaupun di satu naungan Database-nya beda Dan tidak di cross-check Oke Nah Yang menarik Di undang-undang merek Itu jelas banget Tidak boleh menggunakan Mendaftarkan merek Dengan menggunakan Nama badan hukum Nah Itu gak boleh Misalnya Gak boleh ya Itu gak boleh Jadi misalnya Saya punya Nama PT saya Ini mas ya Nama PT saya Dodi Zulkifli Itu PT Dodi Zulkifli Berkah Gitu ya Terus sampai Mendaftarin Merek Dodi Zulkifli Gak boleh Karena itu Nama PT saya Kan saya gak tau Kan seringkali Nama PT kan gak terkenal Biasanya Lo memang Nama PT gak terkenal Tadi gak saya sampein mas Database-nya aja beda Ini Gitu Oke Nah Terus kan Kan kalau misalnya Gak ada cross-check Kan si Kekayaan intelektualnya Pastikan meloloskan Andai kata diceknya Disananya gak ada Ya makanya Ada namanya Kalau proses Pendaftaran itu Masa pengumuman mas Masa pengumuman Bawa merek ini Lagi dalam proses Ada yang keberatan Apa enggak Gitu-gitulah Itu ada mas Tapi masalahnya Kita semua kan Gak pernah memantau itu Kecuali kalau Konsultan intelektual Mikirin buat Client-clientnya Dia pantengin Wah ini ada nih Kita keberatan Tapi esensinya Gak Dulu pernah nih Ada yang nanya Saya nih Jelas banget Saya boleh gak Nama Bate Saya Bate Hidmi Gak boleh Karena Hidmi itu Yayasan Badan hukum Jadi gak boleh Potensinya bakal ditolak Bahkan lumayan mas Buat leverage Orang udah kenal Hidmi Dia bikin Bate Hidmi Tapi ya gak bisa Nama Badan Hukum Itu yang menarik ya Saya gak tau apa Mungkin Ya moga-moga nih Pemeriksa merek sekarang itu Sudah revolusioner lah Pasti mereka udah pinter-pinter lah Ngeceknya juga ke database Ahu Ya Dapet akses mungkin ya Untuk ngecek nama-nama itu Karena yang ngecek nama PT Available apa enggak Itu ya notaris mas Gitu Ngecek nama Tapi sekarang bisa kok Ngecek nama Udah bisa Bentar Di smartlegal.id Kalau gak salah kemarin Bisa juga ada yang ngecek Nama PT itu Kan kita kadang Kalau mau daftar nama PT itu Kan suka Suka ini kan Ngecek dulu Mana nama yang bisa Mana yang enggak Kan sampai kayak gitu kan Jadi Nah merek pun begitu juga Merek itu gak bisa Makanya kalau bisa Kadang merek itu Gak harus sama Dengan nama PT Kita tahu The cost aja Nama PT-nya PT pendekar bodoh Kan gak nyambung Gitu Dan itu sah-sah aja kan ya Sangat sah Sangat sah Gitu Saya PT Solusi lintas negeri Brandnya leg Lalu Ya gitu Memang gak harus ada Kewajiban sama Antara nama PT dengan Nama merek Bahkan gak boleh Sebenernya Oke Nah ini ada pertanyaan menarik nih Kalau tadi Yang Mas Bimo katakan Bahkan kita tidak boleh Mendaftarkan merek Dengan Yang sama dengan nama PT Yang sama Nama PT Badan hukum Badan hukum Kalau sekarang dibalik Nama Nama Brandnya udah ada duluan Yang didaftarkan Mereknya Saya akan bikin nama PT Dengan nama brand itu Gimana Itu tidak ada larangannya Jadi misalnya nih Misalnya Saya pake nama Pak Dodi udah punya nih Memilik merek Dodi Zulkifli Terus yang bikin PT PT Dodi Zulkifli Sukses Gitu misalnya Boleh Mas Gak ada larangan Gak ada larangan Terus berarti Berarti yang pegang nama PT Bisa membatalkan dong Kan jadinya Jadi seperti itu dong Enggak Enggak Kan duluan Daftar mereknya Oke Berarti Berarti tetap dicek Urutan lahirnya berarti ya Iya Cepat duluan lahir ya Iya Dan lagian Kalau Untuk keperluan Campaign Promosi kan Pasti merek yang Jadi rujukan Bukan nama PT Walaupun Akan terganggu juga sih Akan terganggu juga ya Oke Oke Mas apa Ya Ruzah Kejawab ya Berarti ya Kalau dari Nama hukum Gak boleh dijadikan Nama merek Tapi kalau dari Nama brand Dijadikan nama hukum Indahnya Indonesia Itu Gak ada Larangannya Oke 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 Wah Ini ada pertanyaan juga nih mas Ini agak Beda sih Tapi Harus saya clearkan Apa kalau Sudah terdapat di NIB Ada Ini Yasmin dari Oh Kanan ke atasnya Oh Yamin Yamin dari dapur Kalau sudah terdapat di NIB NIB Itu otomatis Sudah terdapat di Aki Apakah tetap harus Terdapat di Aki Mesti sudah terdapat di NIB Ya enggak toh NIB itu Ijen usaha Nomor indok berusaha Merk itu Perhidungnya Terdapat nama Jadi gak Gak ada Hubungannya Ini dua hal yang Dua hal yang berbeda Gitu Oke Oke Baca-baca lagi nih Bentar Mas Kalau seperti klinik Pratama Apa harus Atau bisa juga Mendaftarkan nama Merk kliniknya Maksudnya gimana nih Oh Iya-iya-iya Boleh Memang sama kayak Nama toko Nama outlet Atau kayak Kayak Eat and eat gitu Mas itu kan Sebenarnya bukan restoran Dia kan Platform offline Buat Orang Naruh Kedai Macem-macem Sama Klinik juga Begitu Toko juga Gitu Boleh Didaftarin merek Nama toko-nya Karena yang di-branding Tokonya Loh Kayak Hypermarket Supermarket Atau Mall Itu kan Sama kan Logikanya Dengan klinik Jadi misalnya Mondo Indamall Mondo Indamall itu Citosu Tosdetos Itu juga Didaftarin Mas Fahmi Mas Kalau misalnya Saya mau daftarin merek Dengan nama ruas kreatif Tapi di DJKI Sudah ada Nama ruas Itu gimana ya Oh Ini sih Harus Dianalisis ya Tapi kalau Secara Secara General Saya menjelaskan Poinnya adalah Kan Ngelihat Kata-perkata Tapi Itu jadi Unsur utama Dalam satu merek Apa enggak Yang menjadi Daya pembeda Kalau Terlalu Generic Itu potensi Untuk Ditolak Kalau generic Itu bisa ditolak Ya kan Nggak ada Pembeda Makanya Saya nggak paham Kenapa orang-orang Tetap Pengen pakai Nama-nama Yang umum Itu kan Potensi ribut Sebenernya Atau Memang Dia ingin Pengen Gini loh Lebih muda Orang udah Pernah ingat Ada orang yang ATM Ada yang ATP Jadi udah 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 jadi Apa namanya Top of mind Gitu kan Udah gampang Diinget Jadi Sajar aja Gitu kan Itu yang Sulit saya Padahal kan Kalau kita mau belajar Dari brand-brand Ngetop itu kan Bahwa Merek itu Tidak terasosiasi Dengan produk Apple itu Nggak jualan Buah Apple Adidas itu Bukan Nama Apa Nggak ada artinya Nggak ada maknanya Mungkin dengan Dengan produk Olahraga Fashionnya Gitu Nike Itu malah Sejarahnya Itu adalah Dari inspirasi Eksekusi Hukuman mati Gitu kan Jadi Sebisa mungkin Tidak terasosiasi Dengan produknya Harusnya Merk itu Kan Gitu kan Katanya Oke Oke Nanti kalau kita bahas Naming itu Cara naming itu Nanti Lain waktu aja deh ya Teman-teman ya Adidasnya Khususus Ini ada pertanyaan yang menarik nih Dari Ingredienic Kalau kita sudah mendaftarkan Nama brand Tapi namanya panjang Apakah jika Membuat singkatan Harus Didaftarkan juga Nama singkatan Contoh misalnya Kentak dipercikan Disingkat KFC Di KFC Yes Itu didaftarin KFC-nya Jangan salah Kecuali tidak ingin Dapat perlindungan Dan jadi Sasaran empu Orang banyak McDonnell McBee-nya juga didaftarin Diamankan ya Lebih tepatnya Oke Oke Misal kita punya nama Brand Grebek Nama tagline Kita dijadikan Inspirasi begini ya Dan ada logo Berupa pictorial Pictorial Pictogram Maupun jenis logo lainnya Berarti kita harus Daftarin Nama Nama merek Adidas nama brandnya Dan Cipta logo visualnya Atau cukup daftarin Merek saja Merek itu Satu kesatuan ya Kombinasi dari Nama Logo Gambar Warna Bahkan sampai tagline Itu boleh jadi Satu kesatuan Etiket merek Jadi Idealnya Didaftarinnya Semuanya Itu Satu paket ya Pendaftaran merek Sudah termasuk Satu paket itu Semua ya Termasuk warna Logo Tagline Benar Benar Lo Telkomsel Baru-baru ini Rebranding kan Namanya Tetap Telkomsel Tapi logonya Berubah Itu pasti Didaftarin lagi Itu Kalau enggak Jadi sasaran Empuk Kurang banyak Kok bisa Mas Maksudnya gimana tuh Karena nama Telkomsel Kan udah didaftarin Benar Kok bisa Hanya dengan logo baru Kok bisa jadi sasaran empuk Artinya Apakah ada orang yang iseng Mendaftarkan Logonya Atau gimana tuh Boleh aja mas Boleh aja mas Didaftarin Logonya Walaupun namanya Beda Oh contoh kayak Meta Meta itu kan Sama mas Udah liat kan Logonya Udah 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 Meta yang lain ya Iya Logonya sama kan Warnanya Warnanya Beda sih Tapi Togonya sama Terganggu 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 Iya mas Kan enggak ada tulisan metanya Urusnya aja begitu Terganggu Kalau di negara yang sama Udah ada ini Yang keduanya Bisa Nego Enak itu ketemu Mart Udah lah 0,005% Mau ya Mau Langsung gitu Gitu misalnya Tentu mas Jadi perlindungannya Beda lagi Kalau Rebranding Kalau logonya Baru Oke Oke Thank you Banget mas Bimo Diskusi yang Keren banget Malam hari ini Oke teman-teman ya Alhamdulillah nih ya Saya bisa mengundang Pakar hukum Yang bener-bener Bisa menjelaskan Clear Tentang Pendaftaran merek Pak Cipta Dan patent Saya berarti Seringkali salah Kalau ngomong Patenkan aja Wah ini Pakar branding Nyaranin Orang bunuh merek Oke Mantap Mantap Saya juga belajar banyak Ini bakal saya sip Insya Allah Rekaman ini Dan ini akan Saya share ke tim saya Karena ini Informasi yang sangat Menarik sekali Buat teman-teman Yang ingin Mengetahui ya Ingin Berniat mengembangkan Bisnisnya Cek dulu Aspek-aspek legalnya Karena ini ternyata Tidak sesimpel Yang kita bayangkan Tidak sesederhana Yang saya Bayangkan sebelumnya Oke thank you banget Mas Bimo Malam hari ini Terima kasih banyak Insight-insightnya Luar biasa Ini sangat bermanfaat Gitu ya Thank you Mas Bimo Terima kasih teman-teman Oh iya sebentar Sebelum tutup nih Sebelum tutup Sebelum tutup Mas Bimo Nanganin penantaran merek gak sih Oh iya Smart Eagle BP Lawyers Kami daftarin Kami membantu Gitu ya Kalau yang BP Lawyers Itu lagi ke Korporasi Kalau Teman-teman Tarap MKM Biasanya lewat Smart Eagle Smart Eagle ya Oke .id Nah itu teman-teman Kalau mau daftar PT Mau daftar merek Mau daftar HACIPTAN Juga bisa ya Iya Langsung aja ke Smart Eagle Mau daftar patent Dan smartagleagle.id Nah ini Cek nama PT Bisa dilihat dimana ya Mas Masuk aja ke Smart Eagle ya Gitu teman-teman semuanya Terima kasih Sampai ketemu lagi Mas Bimo Thank you Terima kasih banyak Sharing-sharingnya pada malam hari ini Semoga bisa menjadi amal seria Buat Mas Bimo Oke Thank you teman-teman See you Sampai ketemu lagi Thank you Mas Bimo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sub indo by broth3rmax